Intro Sebuah blok diduga milik ABK Kapal Megatop 3 yang dinyatakan hilang sejak tanggal 3 Januari 2018 yang lalu ditemukan oleh nelayan yang sedang berada di perairan Kepulauan Nia sebelah Barat Daya pada Kamis kemarin. Informasi yang diperoleh penemuan blok tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan pompong. Blok tersebut kemudian diserahkan kepada KM Alam Jaya, lalu diserahkan kepada KM Serasi dan selanjutnya dibawa oleh KM Sri Rahayu yang diketahui satu tangkaan dengan kapal Megatop 3. Pada Senin pagi sekitar pukul 1.30 WIB dini hari tadi, blok putih diduga milik KM Megatop 3 dibawa oleh KM Alam Jaya bersandar ke Pelabuhan Perikanan Nusantara, Gatot Subroto Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanul di Tengah dan diserahkan kepada Posal Pol Air Pores Bolga. Setelah diperlihatkan ke pihak keluarga Megatop 3, Kasatpol Airut AKP Jalanak membenarkan bahwa blok yang ditemukan merupakan milik ABK kapal Megatop 3, yakni milik APIT kapal Megatop 3 Rahmat Syahputra. Ini terkait ibu-ibu ini mengenai barang yang belum ditemukan oleh kapal Alam Jaya yang dinakodai oleh si Kolio. Si Kolio, itu jam 1 malam mereka mengantarkan kemarin, menginformasikan bahwa ada blok setelah kami periksa, di blok itu memang ada baju, training ya, kemudian training kuning bertuliskan forestate, yang sudah diperlihatkan, ada juga alat pancing, itu. Kemudian, ibu ini datang kemarin untuk memastikan itu milik siapa? Ternyata milik daripada APIT, APIT daripada kapal Megatop 3. APIT itu tersenama si Karuapit, di Rahmat Syahputra. Pasca ditemukan blok milik APK kapal Megatop 3, pihak Pol Airut Polres Bolga akan melakukan penyidikan lebih lanjut tentang keberadaan 29 APK kapal Megatop 3 yang dinyatakan hilang sejak 1 bulan yang lalu. Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan. Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan.